Pemirsa Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung Kembali merawat 3 pasien terduga Corona atau Covid-19 Sejak Minggu 2 Februari 2020 2 diantara ketiga pasien tersebut telah dinyatakan negatif Corona Seringkan satu lainnya masih menunggu hasil pemeriksaan dari Balitbangkes, Jakarta Pemirsa virus Corona yang menjadi momok ataupun juga perbincangan saat ini Juga yang merupakan virus yang berasal dari kota Wuhan di Cina Menjadi perbincangan ataupun juga ancaman global Tentunya juga membuat kita merasa khawatir Apalagi adanya isu merebaknya virus Corona atau Covid-19 di kota Bandung Terkait informasi mengenai masuknya 3 orang pasien yang diduga Suspek virus Corona atau Covid-19 di RSHS Ini 2 diantaranya dinyatakan negatif dari hasil pemeriksaan Balitbangkes Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung kembali merawat 3 pasien yang dalam pengawasan Karena diduga terjangkit Corona atau Covid-19 Ketiga pasien tersebut merupakan warga negara Indonesia Pasien pertama dirujuk dari RS Advent pada 20 Februari 2020 Dengan gejala batuk, demam, dan sesak napas Pasien pria berusia 58 tahun tersebut sempat berdomisil di Perth Dan datang ke Indonesia pada 13 Februari Sedangkan pasien kedua merupakan pria wira swasta berusia 45 tahun Yang datang sendiri ke UGDRSHS Pasien yang sempat traveling ke Vietnam dan Thailand tersebut Memiliki gejala batuk, pilek, dan ada flek di paru-parunya Sementara itu pasien ketiga merupakan wanita berusia 55 tahun Yang dirujuk dari RS Majelaya Jumat malam Dengan gejala demam Sebelumnya pasien sempat ke Malaysia, Singapura, dan Thailand Berdasarkan hasil pemeriksaan Balitbangkes Jakarta Pasien pertama dan ketiga dinyatakan negatif Covid-19 Sedangkan pasien kedua masih menunggu hasil pemeriksaan Dari Balitbangkes Jakarta Kami masih menunggu siang ini pasien yang kedua Karena mungkin runningnya bersamaan Sehingga yang didulukan, yang diperiksa mungkin yang ketiga dulu Jadi mudah-mudahan siang ini ada Mudah-mudahan juga negatif Jadi itu yang bisa saya sampaikan Kondisinya saat ini bagaimana? Kalau yang sukuan punya sudah membaik Yang kedua sudah membaik Yang ketiga pun karena kita terus memberikan pengobatan Tim dokter RSHS pun menghimbau Jika masyarakat mengalami gejala demam dan batuk Setelah bepergian ke luar negeri Segera memeriksakan diri ke layaran kesehatan terdekat Dengan menggunakan masker Masyarakat pun dihimbau Agar tidak bepergian ke negara-negara yang sudah terinfeksi corona Jika tidak ada keperluan penting Budi Hartati, Bandung TV